Apa yang kamu tahu kamu? Jangan! 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 Yang dani gampang jokoh Jadi kita baru chapter baru kita Namun romansi adalah Belcek Pro Selamat datang di Halo Korea Lee Jong Suk Aktor asal Korea Selatan ini Lahir pada tanggal 14 September 1989 1989 Lee Jong Suk merupakan aktor muda, tampan dan juga sangat berbakat yang sudah membintangi banyak drama series dan juga film loh Di video kali ini, Halo Korea bakal ngasih kamu rekomendasi 10 Korean drama yang dibintangi oleh si ganteng Lee Jong Suk Princess Prosecutor adalah drama yang mengisahkan percintaan antara seorang jaksa dan juga pelacara Drama ini merupakan awal dari debut karir Lee Jong Suk di tahun 2010 Di drama ini, Lee Jong Suk berperan sebagai seorang jaksa junior yang bernama Lee Wo Hyun Secret Garden adalah drama populer tahun 2010 produksi SBS Drama ini mengisahkan tentang seorang anak konglomerat yang jatuh cinta kepada seorang stuntwoman Dalam drama ini, Lee Jong Suk berperan sebagai seorang gay yang bernama Han Tae Soon High Kick Season 3 adalah sitkom harian produksi MBC tahun 2011 yang bertemakan keluarga Dalam drama keluarga High Kick ini, Lee Jong Suk memerankan karakter An Jong Suk Drama School 2013 ini adalah drama KBS 2 yang bercerita tentang perjuangan para guru untuk mendidik anak muridnya Drama ini juga mengangkat beberapa permasalahan-permasalahan remaja yang biasanya sedang dihadapi pada saat masa SMA Di drama ini, Lee Jong Suk berperan sebagai siswa yang bernama Ko Nam Sun I Can't Hear Your Voice adalah drama SBS yang mengisahkan tentang kemampuan seorang pemuda yang dapat mendengar suara hati orang lain Di drama ini, Lee Jong Suk dipercayakan sebagai pemeran utama bernama Park Seo Dr. Stranger adalah drama SBS tahun 2014 yang mengambil tema medical namun di dalamnya juga terdapat intrik politik Lalu ada romansa dan juga ada komedinya lho Dalam drama ini, Lee Jong Suk berperan sebagai Park Hoon Park Hoon adalah seorang dokter ahli bedah jantung yang kabur dari Korea Utara menuju Korea Selatan Pinocchio adalah drama SBS tahun 2014 yang mengisahkan tentang seorang reporter wanita yang mengidap Pinocchio sindrom Yaitu dia akan mengalami cegukan apabila ia melakukan kebohongan Dalam drama ini, Lee Jong Suk memerankan karakter Choi Dal Po Do Two Worlds Apart adalah drama fantasy MBC yang diproduksi 2016 Menceritakan tentang percintaan antara wanita dari dunia nyata dengan pria dari dunia komik Dalam drama ini, Lee Jong Suk memerankan karakter Kang Jo yaitu seorang pria yang berasal dari dunia komik While You Were Sleeping adalah drama SBS di tahun 2017 Yang mengisahkan tentang kemampuan seorang wanita yang dapat melihat kejadian buruk yang akan menjadi kenyataan melalui mimpinya Di dalam drama ini, Lee Jong Suk memerankan seorang jaksa junior yang bernama Jung Jae Chan Romance is a Bonus Book adalah drama TVN di tahun 2019 yang bergenre romantic comedy Drama ini mengisahkan tentang seorang kepala editor yang muda dan berbakat Yang ternyata selama ini memendam merasa sukanya kepada cinta pertamanya Yang selama ini hanya menganggap dia sebagai seorang adik laki-lakinya Dan kepala editor yang tampan dan berbakat itu adalah Cha Eun Ho yang diperankan oleh Lee Jong Suk Oke guys, itulah tadi 10 key drama yang dibintangi oleh si ganteng Lee Jong Suk Gimana nih, kamu udah nonton semua dramanya? Atau justru ada yang belum? Komen di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!